Bumi akan kering tanpa hujan, begitu juga dengan hidup tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi, bosan karena kamu pernah dikecewakan. Ah, buat apa bermimpi tinggi-tinggi? Tau itu tidak akan pernah terjadi. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan, tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya pasti bisa. Dan saya ingin kamu ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati di masa depan nanti. Entah itu punya kendaraan pribadi atau jalan-jalan ke luar negeri. Membuka usaha atau membangun keluarga kecil bahagia. Apapun itu semua bisa, asalkan kamu gigi dan terus berusaha. Memang semua itu tidaklah gampang. Bisa jadi mimpimu dihina orang, bisa jadi mimpimu ditentang. Tapi di saat semua orang memandang kamu dengan sebelah mata, di saat semua orang meremehkanmu pesimis dan tertawa, saya ingin kamu percaya. Saya pasti bisa. Kamu pasti bisa. Bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang yang berhasil mewujudkan visi. Kamu pasti bisa bukan hanya berkata-kata, tapi juga berkarya. Memberikan bukti nyata. Memang semua itu tidaklah mudah. Tapi itulah yang membuat kamu juara. Ketika kamu memberanikan diri untuk melangkah dan mengambil tindakan, kamu akan menemui kesulitan, tantangan, rintangan, godaan, cobaan. Ketika kamu menemui semua itu lalu mengeluh, kamu akan menjadi lemah dan terjatuh. Ketika kamu terjatuh, semua jalan terasa buntu, semua harapan pun runtuh. Tapi sadarlah, itulah ujianmu. Ujian yang harus dihadapi dengan ketegaran hati. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Ingat mimpimu, fokus akan tujuanmu. Dan yakinlah, semua kesulitan itu pun akan berlalu. Selama kamu masih punya harapan, selalu pasti ada jalan. Selama kamu masih percaya Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekalipun badai menghadang, saya ingin kamu bilang, saya pasti bisa. Bukan karena tidak ada rintangan, maka kamu optimis. Tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah, maka kamu yakin kamu bisa. Tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah, maka kamu bahagia. Tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun menjadi indah. Setiap kali rasa ragu menghampiri, setiap kali kamu tidak percaya diri, ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dalam hati. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian, saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya pasti bisa. Untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Pesan ini untuk kamu yang sedang berjuang. Saat ini saya ingin bilang bahwa sukses itu adalah hak semua orang. Tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu bisa? Saya yakin sekarang kamu pasti sudah tahu jawabannya. Saya pasti bisa. Indonesia Pasti Bisa Indonesia Pasti Bisa Indonesia Pasti Bisa Sampai jumpa di video selanjutnya.